Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya adalah Rahma Yunawan Saya dari UPT PSTW Melidat UPT PSTW Pasurwa adalah merupakan unsur laksana teknis Dinas Sosial Profesi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu berdasarkan pada Raturan Gubernur Jawa Timur nomor 108 yang beramatkan di Jalan Dr. Sutomo Pandaan Kabupaten Pasurwa Provinsi Jawa Timur yang memiliki moto tua berguna berkualitas yang memiliki proses pelayanan yaitu satu proses pelayanan tahap pendekatan awam berdiseleksi yang kedua adalah tahap pengungkapan dan pemahaman masalah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pelayanan yang terakhir adalah tahap pasca pelayanan seperti reunifikasi dan daripasat Sedara yang saya bangga keterampilan dasar pekerja sosial di UPT-PST Pasurwa yang pertama komunikasi dan relasi berdasarkan dari keterampilan komunikasi dan relasi petugas dan klien di UPT-PST Pasurwa itu sudah bagus bisa dibuktikan dari banyak kegiatan-kegiatan di UPT-PST Pasurwa yang banyak diikuti oleh lansia-lansia tersebut bisa menjadi bukti bahwa komunikasi antar petugas dan klien itu bisa membangun rasa kepercayaan dan minat dari lansia untuk mengikuti semua kegiatan bukan cuma itu saja bukti-bukti foto-foto yang menampilkan terharmonis antara petugas dan lansia itu juga bisa menggambarkan bahwa komunikasi petugas dan lansia itu sangat-sangat terjadi dengan bagus selanjutnya data rampilan untuk wawancara dan konseling di UPT-PST Pasurwa itu juga sangat-sangat luar biasa kita lihat untuk wawancara dimana saat seleksi wawancara itu sangat berguna sekali untuk menentukan klien yang tempat masuk banding jadi untuk pelayanan di UPT-PST Pasurwa itu terpasasat benar-benar orang-orang yang terhadap lanjut adalah keterampilan dasar konseling atau mengetahui minat bakat dari lansia itu sangat terjalan dengan bagus di UPT-PST Pasurwa itu terbukti dengan banyak kegiatan-kegiatan yang berdasarkan atas bakat dan minat dari lansia itu misal bakat berkecok tanah bakat berkenaikan atau bakat berjahit yang ketiga adalah keterampilan penombangan cerjaring di UPT-PST Pasurwa itu sangat luar biasa mereka sudah banyak berhubungan dengan dinas-dinas sekitar seperti dinas kesehatan bakubatan Pasurwa dinas ilha bakubatan Pasurwa SMM Jating RSC Lawan dan untuk merujuk serta instansi-instansi pendidikan ini semua komunikasi atau keterampilan dasar kerja sosial itu terjadi bisa menjadi bagus karena banyak faktor untuk berhubungannya pertama SDM pegawai UPT-PST yang bagus dan tempat yang strategis luas dan nyaman yang ketiga adalah kemudian komunikasi melalui media internet atau media sosial itu juga sangat memengaruhi terjadinya jejaring walaupun UPT-PST Pasurwan memiliki keterampilan dasar pekerja sosial yang bagus ada beberapa hambatan-hambatan yang perlu kita kerami yaitu hambatan pada diri lansia tersebut ciri khas lansia adalah proses penurunan segala fungsi tubuh itu juga bisa mempengaruhi dalam proses keterampilan pekerja sosial yang pertama adalah proses penurunan tubuh seperti kekuatan atau setruk itu bisa mempengaruhi karena dengan adanya seperti ini lansia tidak bisa melakukan aktivitas jadi komunikasi tidak bisa lancang yang kedua adalah kemampuan penurunan penglihatan dan pendengaran itu juga sangat mempengaruhi keterampilan dasar pekerja sosial kita karena komunikasi tidak lancang perbedaan persepsi antara si lansia dan petugas yang ketiga adalah perubahan mental yaitu dimensia atau pikul itu bisa mempengaruhi keterampilan pekerja sosial karena pada lansia lansia dengan pikul itu memiliki perubahan berlaku yang membuat komunikasi kita tidak efektif jadi berkata bahwa khusus jadi dalam penanganan tambatan-tambatan tersebut saya merekomendasikan dan menyelamatkan untuk UPD STW yang pertama menganjurkan klien-klien dengan gangguan fungsi tubuh yang menurun itu melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di tempat tidur seperti untuk memudah goal kita yang kedua adalah untuk lansia dengan gangguan pendengaran dan penlihatan kita bisa melakukan pertama pemeriksaan kesehatan pada poli mata dan poli telinga dan kita memberikan fasilitas memberikan alat bantu mata seperti kacamata atau pendengar untuk alat bantu pendengar itu bisa kita kedua yang ketiga adalah untuk perawatan lansia dengan demensia itu petugas harus banyak-banyak mengikuti seminar tentang kelansiaan dan pendemensiaan ini untuk membuat kita bisa memperlakukan secara benar atau efektif atau trik-trik untuk penanganan lansia dengan demensia demikian laporan praktek belajar laporan saya semoga bermanfaat terima kasih dan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati